Suatu hari, Abu Nawas duduk termenung di pelataran rumahnya sambil menikmati sebuah lagu Bang Joni Iskandar. Secangkir kopi, pandangannya jauh, tembus ke depan, sehingga menandakan bahwa dirinya seolah-olah di dalam masalah. Seketika itu istrinya bertanya, Wahai sayangku, kenapa engkau duduk termenung seperti itu? Seolah-olah tiada kata, tiada rasa, dan tiada harapan yang membuat engkau hidup dalam ketenangan. Iya istriku, hari ini aku sedang memikirkan hutang-hutangku pada Baginda Raja. Setiap hari, dia mengutus prajurit ke rumah kita, untuk menagih hutangnya, dan aku belum bisa untuk melonasinya. Lalu, apa yang engkau lakukan, wahai suamiku? Aku untuk sementara ingin menenangkan pikiranku. Izinkanlah aku pergi beberapa saat waktu untuk mencari ketenangan. Istrinya langsung berkata, Oh... Aku relakan kepergianmu, Bila itu yang kau pinta Istrinya merelakan akan kepergian Abu Nawas sesaat, karena dia tahu bahwa suaminya dalam sikap Bunda Gulana. Pergilah Abu Nawas untuk mencari ketenangan. Melangkahkan kedua kaki tanpa tujuan adalah satu hal yang kurang respek dalam kehidupan. Tetapi, melangkahkan kedua kaki tanpa tujuan untuk menenangkan pikiran, ini sering dilakukan oleh seseorang, termasuk saat ini oleh Abu Nawas. Beberapa langkah, ratusan langkah, bahkan ribuan langkah, tidak terasa. Dia derapkan kedua kakinya. Sehingga, singkat kata, singkat cerita, Abu Nawas sampai di suatu perkampungan. Masuklah perbatasan perkampungan tersebut. Setiap orang kampung tersebut melihat Abu Nawas berlalu lintas di sana, maka Abu Nawas merasa heran. Karena orang yang melihat dia itu pasti langsung berdiri dan langsung menjulurkan lidahnya. Begitu Abu Nawas lewat, orang kampung tersebut berdiri langsung. Tidak hanya satu, semua penduduk kampung berdiri mengikuti Abu Nawas sambil menjulurkan lidahnya. Dari depan juga sama, berdiri. Semua ngerumung, Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas terlingkungi oleh masyarakat kampung tersebut. Tidak bisa jalan dia. Dilingkungi, dikurung. Akhirnya Abu Nawas kebingungan. Nengok ke belakang orang, nengok ke depan orang, pinggir-kiri kanan, semua melingkari dia. Dan sama, sambil menjulurkan lidah. Semua pandangannya ke arah Abu Nawas. Abu Nawas bingung. Ada apa ini? Kenapa kalian menghalangi langkahku? Ada seorang yang menjawab dari penduduk kampung tersebut. Wahai pengelanak, siapapun yang melintas di kampung ini, maka kami akan menangkapnya. Dan kami akan menyembelihnya. Kemudian kami masak. Kami jadikan bubur. Abu Nawas kaget. Waduh. Apa salahku? Aku hanya melintas di kampung ini. Dan aku ingin mencari ketenangan. Kenapa aku harus ditangkap? Kenapa kalian akan menangkapku dan menjadikan aku bubur? Itulah kami. Setiap orang yang melintas di sini, pasti akan kami tangkap. Kemudian kami akan menyantapnya ramai-ramai. Abu Nawas memang cerdik. Langsung dia jawab seketika. Wahai saudara-saudaraku, tenanglah. Apabila kalian memasakku, maka kalian tidak akan kenyang. Karena badanku kecil. Dagingnya dikit. Cuman tulang doang. Hidung doang yang gede. Kalian tidak akan sehat memakan dagingku. Nanti kalian semua akan kurus-kurus. Lepaskanlah aku. Aku akan kembali ke kampungku. Nanti aku akan membawa teman-temanku yang sudah merasa putus asa dalam kehidupan. Aku bawa ke sini. Nanti kalian boleh menyembeli mereka. Tenang. Akan aku bawakan yang gemprot. Yang gendut-gendut. Yang gede-gede. Biar dagingnya banyak. Terus kalian puas. Bisa berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Memakan bubur daging tersebut. Orang-orang tersebut di situ. Adalah kaum kanibal. Mereka tidak percaya. Ah. Kami tidak percaya sama kamu. Nanti kamu kabur. Bata Abu Nawas. Kalau kalian tidak percaya. Kalian. Ada beberapa yang ikut dengan kukul kampungku. Baiklah kalau begitu. Nah. Dipilihlah. Beberapa perwakilan dari kaum kanibal tersebut. Empat orang. Dipilih. Yang bagus-bagus. Buat mengikuti Abu Nawas. Karena takut Abu Nawas bohong. Nah. Jalanlah. Mereka mengawal Abu Nawas pulang ke kampungnya. Di jalan Abu Nawas ngobrol sama empat pengawal dari kaum kanibal tadi. Wahai kaum kanibal. Iya. Ada apa. Kalian ikut besertaku. Kalau ingin berhasil. Orang-orang yang besar dan gede. Gembrot tersebut ikut sama kalian. Yang gemuk-gemuk tuh. Kalian pokoknya jangan ngomong apa-apa. Cukup ngomong iya-iya saja. Ya. Baiklah kalau begitu. Berangkat terus. Luntur Abu Nawas berpikir di pinggir jalan. Waduh di kampung saya kagak ada yang gede badannya nih. Kecuali baginda raja. Nah. Udah dah. Gak apa-apa. Ini orang-orang kanibal buah-buah aja dah ke kerajaan. Biar baginda raja ikut sama dia. Sampailah ini Abu Nawas. Kekerajaan. Ternyata memang di kerajaan juga Abu Nawas sedang ditunggu dan sedang dicari-cari. Lah punya utama. Begitu dia sampai di kerajaan. Ini baginda raja Harun al-Rasid. Bingung. Kemarin nih Abu Nawas buah cari-cari. Sekarang datang sendiri. Bagus dah kalau begitu. Sampailah Abu Nawas. Selamat siang baginda raja. Selamat siang Abu Nawas. Rupanya kamu sadar Abu Nawas ya. Setelah berhari-hari prajuritku mencarimu. Engkau menghilang entah kemana. Akhirnya kau datang sendiri ke sini. Kau mau bayar hutang gak Abu Nawas? Iya baginda raja. Tetapi hutang tersebut tertunda dulu beberapa saat. Kenapa? Begini baginda raja. Saya telah berbuat jasa dan budi yang luhur di sebuah perkampungan. Dan mereka akan membalas budi jasa saya. Tetapi saya hanya ingin dilunasi hutang saya. Dan mereka tidak percaya kalau saya punya hutang. Mereka ingin orang yang bersangkutan hutang dengan saya itu datang sendiri ke sana. Untuk itu saya datang ke sini baginda raja. Agar baginda ikut ke perkampungan tersebut. Untuk menghadap bersama mereka. Lah raja kan senang. Waduh baiklah kalau begitu saya ikut di sana. Tapi raja juga punya pikiran yang curiga nih sama Abu Nawas. Lah kalau saya ke sana jangan-jangan kamu nipu saya. Lah baginda raja kagak percaya sama saya. Wah selama ini saya emang suka nipu baginda raja. Raja iya juga sih. Kamu nipu di awalnya tapi kadang benar juga di akhirnya. Yaudah dah saya ke sana. Tapi sebagai jaminan kamu saya tahan di kerajaan. Supaya kamu tidak bisa kemana-mana. Iya dah baginda raja. Nah terajurit. Nih kamu tahanlah Abu Nawas. Sementara saya akan pergi ke perkampungan bersama orang-orang perkampungan ini ke sana. Nah dia baginda raja berangkatlah bersama kaum-kaum kanibal yang tadi ikut dengan Abu Nawas. Berangkat baginda raja. Ngajak dua menteri sebagai pengawalnya. Menteri yang hebat-hebat. Menteri KW1 sama KW2 yang diajak nih sama baginda raja. Berangkatlah mereka ke perkampungan kanibal tersebut. Dibimbing oleh empat orang yang tadi diajak oleh Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sebagai jaminan ditahan di kerajaan. Kita ikuti perjalanan baginda raja. Nah sudah setengah perjalanan terus meluncur dan melangkahkan berapa lagi. Ini baginda raja nanya sama patinya. Tanya coba tuh orang-orang perkampungan dulu. Masih jauh kagak? Sudah lebih juga ini kita. Baiklah baginda raja. Ini patinya nanya. Eh orang ngepung. Diam-diam baik. Ngopi apa ngopi? Ya ada apa tuanku? Masih jauh kagak ini kita? Sebentar lagi tuanku. Sebentar lagi sampai di sana. Nah yaudah baginda raja katanya sebentar lagi kita sampai. Baiklah kalau begitu. Melanjutkan perjalanan. Benar tidak lama kemudian sampai lah baginda raja di perkampungan Pani. Buah gitu ini baginda raja nyampau. Udah pada nunggu penduduk. Buang semua. Satu kampung. Buah matanya semua melihat sama baginda raja dan dua patih. Kan gede-gede subur-subur. Sehat-sehat. Buah melihat sambil buket tak-betap. Hmm. Pikiran itu masyarakat kanibual. Buah ini kita bisa satu tahun. Ini persediaan makanan kita nih. Begitu nyampai nih. Langsung di lingkar di kuung. Tuh baginda raja membuat patih itu. Kenapa ini? Kok menyambut saya seperti ini? Kenapa kaget tuh baginda raja nanya. Tidak apa-apa baginda. Kami disini kaum kanibual. Dan kami telah menagih janji kemarin yang badannya kurus kecil kesini. Kami kira dia berbohong. Ternyata dia benar. Bahwa dia akan mengirim orang-orang yang sehat. Gemuk dan gembrot. Untuk kami masak dan kami jadikan bubur. Wah baginda raja kan bingung. Waduh brengseknya abu namas. Benar-benar dah. Terlalu. Harus ditelepon ini Pak Jiroma Ilama. Sungguh terlalu. Yang kemudian. Baginda raja. Namanya raja. Tunggu. Badan saya memang gede. Tapi isinya lemak doang. Atau minyak gaji. Kagak berdaging. Nih ada pengawal dua-dua. Lu pilih dah satu yang mana kek. Pengawal nomor satu langsung bilang begini. Jangan gua. Gua mah rambutnya keriting. Nanti lu lupada. Kalau masak daging gua terus lu makan. Lu bisa rintik keriting tangannya. Lalu pengawal nomor dua juga langsung cari alasan. Jangan saya juga. Waduh. Repot nurusan. Waduh. Saya makan matanya udah lamur. Ini udah burung. Udah bisa kadang ngeliat begini. Ya kalau makan saya mah. Kamu-kamu nanti. Pada buta mau. Akhirnya raja angkat bicara lagi. Tunggu-tunggu sebentar. Tunggu. Kalian ini berada di wilayahku. Aku adalah seorang raja. Dan kalian adalah termasuk tanggung jawabku. Aku tidak tahu. Kalau disini adalah wilayah termasuk luayah perbatasan kekuasaanku. Dan kalian termasuk tanggung jawabku. Aku berjanji pada kalian. Untuk mensejahterakan masyarakat penduduk disini. Mulai saat ini. Aku harap kalian jangan makan daging manusia lagi. Tidak boleh. Haram. Ah. Kami tidak bisa. Dan tidak mengerti. Pokoknya kami harus masak. Di antara kalian bertiga. Tunggu. Kalian belum mencoba hewan-hewan yang lain. Itu lebih enak dan halal. Serta menyehatkan dagingnya. Mulai sekarang saya janji. Akan memberikan kalian hewan-hewan itu. Tidak bisa. Kalau kalian kami lepaskan. Kalian pasti akan kabur. Seperti yang kemarin datang kesini. Kabur lagi. Cuma dia mau jujur. Kata dia mau mengirim lagi. Benar dikirim kita yang gede-gede. Tunggu. Tunggu. Kalian tidak bisa melakukan itu. Kenapa kalian selalu melakukan itu? Karena kami tidak bisa memakan yang lain. Kami tidak punya dirham untuk membeli hewan. Membeli kambing. Membeli sapi. Membeli kerbau. Maka kami memutuskan untuk memakan siapa saja. Orang yang melintas di perkampungan kami. Ini raja langsung angkat bicara lagi. Sudahlah. Kalian tidak usah melakukan itu lagi. Sekarang aku bersama kedua patihku akan melatih kalian untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan dirham. Percayalah pada kami. Kalau kalian akan mendapatkan dirham. Dan kalian akan bisa membeli kambing. Membeli sapi. Membeli kerbau untuk kalian makan. Ini semua penduduk bingung. Saling tengok. Ini akhirnya pimpinannya memutuskan. Baiklah kalau begitu. Kami akan coba percaya pada kamu. Tetapi apa yang harus kami lakukan? Kata raja suruh semua masyarakat di sini mengambil daun pelepah karma, kulit karma, mengambil daun pandan. Nanti kami akan ajarkan cara bikin kopiah, cara bikin peci, cara bikin tikr. Itu nanti kita jual ke pasar. Dan setelah itu kita bisa beli daging di sana. Wah semua diajarkanlah oleh raja sama patih cara membuat tikr, cara membuat kopiah. Nah bisa semuanya. Bahwa kalau barang-barang kan jadi banyak. Nah kemudian hasilnya tersebut dijual. Diajaklah oleh baginda raja beberapa perwakilan dari kaum kanibal untuk pergi ke pasar sekaligus baginda raja pulang ke istana. Nah setelah sampai di pasar namanya juga raja. Wahai rakyatku, apabila kalian sedang membutuhkan tikr dan membutuhkan kopiah serta peci, serta tas dan yang lainnya. Bantulah kaum kita yang berada di perbatasan yang sedang kelaparan. Belilah hasil karya mereka. Ya namanya perintah raja. Memang banyak yang butuh tikr, semua pada beli di situ. Wah dapat banyak duitnya. Akhirnya raja memerintahkan kepada beberapa kaum perwakilan tersebut yang berdagang. Sudah, kamu sekarang sudah dapat dirham. Belilah kambing, belilah daging-daging yang halal, belilah gandum, belilah beras. Kalian masak di sana. Sementara 1-2 orang di sini merapihkan lapak. Setiap hari kalian bisa berdagang di sini. Bikinlah tikr-tikr yang lebih bagus lagi. Peci yang lebih baik, serta tas-tas tempat menyimpan barang yang lebih top lagi. Agar semuanya bisa dapat kalian jual di sini untuk menghasilkan uang. Baik baginda raja. Terima kasih baginda raja. Nanti suatu waktu aku akan datang lagi ke sana. Untuk menyambangi kalian. Dan untuk membangun rumah-rumah di sana untuk kalian. Sementara aku akan kembali dulu ke istana. Baik baginda raja. Nah, kembalilah baginda raja ke istana. Sejenak kita menengok istana. Abu Nawas sedang makan asik. Dikawal nih sama para pengawal. Abu Nawas berpikir juga di dalam hatinya. Waduh. Aman kalau baginda raja digugur. Walau dia selamat, mati. Akhirnya kalah-kalahan lagi nih Abu Nawas. Pengawal. Sini, sini, sini. Saya nggak enak hati ini. Kenapa Abu Nawas? Beberapa minggu ini baginda raja belum kembali. Jangan-jangan ada apa-apa ya. Aduh, saya harus bertanggung jawab ini. Ijinkan saya menyusul dia ke kampung itu. Kami harus ikut. Kami harus ikut. Karena kami harus mengawal kamu. Nah, sudah dia pergi. Mengawal sudah di kristana raja. Begitu petang hari, sore hari ini, raja nyampe ke perajaan. Begitu nyampe, raja langsung. Wah, marah-marah. Manggil-manggil dia. Prajurit, prajurit. Mengawal, mengawal. Wah, semua nyamperin. Ada apa baginda raja? Ada apa? Ada apa? Mana Abu Nawas? Mana dia? Mana? Kata prajurit. Waduh, baginda raja. Tadi siang sudah kami lepaskan. Katanya mau menjemput baginda raja. Ke perkampungan yang kemarin baginda raja berangkat. Yah, rumah. Sekarang juga cari Abu Nawas. Tangkap dia. Pakai baju apa dia terakhir tadi siang keluar? Pakai baju merah baginda raja. Yah, pokoknya malah yang baju merah jangpe lolos. Udah, tangkap. Semua prajurit dikerahkan untuk nyari Abu Nawas. Berangkat bertobaran semua prajurit ke pasar, ke rumahnya, ke ladang, ke hutan. Akhirnya, Abu Nawas ditemukan malam itu juga. Abu Nawas, kamu katakan di lingkus. Kamu kata, kami tangkap kamu. Kamu telah menipu baginda raja. Ditangkaplah Abu Nawas. Diikat. Waduh. Ada apa ini? Ada apa? Kata Abu Nawas. Udah. Jangan banyak cincong kamu. Diikat. Di tongkat. Digotong. Ya sambil digotong menuju ke istana. Tuh Abu Nawas diikat. Masih ngomong juga. Nah, begini dong. Kalau ngejemput gue. Diikat, digotong. Jadi gue gak capek jalan. Nyampe elak ke kerajaan. Dalam badan diikat. Diturunkan Abu Nawas. Raja langsung nyamperin. Eh, Abu Nawas. Keterlaluan kamu benar-benar. Kamu telah menjebak saya. Hampir saja saya jadi bubur. Gila kamu benar-benar. Saya gak bisa. Agak bisa. Sudah kamu ngomong aja. Permintaan yang terakhir kamu apa? Baik dah, Pak Ginda Raja. Saya minta kumpulkan seluruh masyarakat. Sebelum saya dihukum mati. Biar mereka menyaksikan persidangan saya. Baik kalau begitu. Sudah. Pengawal, rajurit. Masukkan dia ke sel. Abu Nawas dibawa ke sel. Menjelang pagi hari. Langsung. Seluruh rajurit. Memberikan instruksi. Atas perintah raja. Terus semua masyarakat disuruh berkumpul. Di arena persidangan hukuman mati. Masyarakat bingung siapa yang akan dihukum mati ya. Ternyata bocor juga bahwa yang akan dihukum mati adalah Abu Nawas. Makan semua masyarakat kenal disitu. Sama Abu Nawas. Dari kakek-kakek sama bocah udah kenal. Wah semua datang. Penasaran. Salah apa nih Abu Nawas? Mau dihukum mati. Sampai semua berkumpul di sebuah arena. Akhirnya sidang dimulai. Buah Ginda Raja langsung memberikan instruksi. Wahai. Semua rakyatku. Semua masyarakatku. Perhatian. Perhatian. Ojo menengwai. Uwiswayae ngopi maning. Maksudnya perhatian semuanya. Siapa saja yang tidak sopan sama raja. Dan berlaku tidak baik. Menipu. Maka hari ini contohnya ada. Dan akan dihukum mati. Semua masyarakat. Abunawas diangkat. Dibawa dari sel. Langsung ke bawah tiang gantungan. Udah disiapin. Waduh. Hakim langsung memberikan peradilan. bertanya kepada sang raja. Apa tuntutannya sang raja. Saya menuntut abunawas. Karena dia telah menipu saya. Saya dikirimnya ke sebuah perkampungan kanibal. Hampir saja saya jadi bubur di sana. Untung saya cerdik. Sebagai seorang raja. Dan saya bisa lepas dan kembali ke sini. Nah. Hakim tanya lagi. Abunawas. Benarkah itu? Benar hakim. Tapi. Saya melakukan itu. Ada dasar tertentu. Apa dasarnya? Abunawas. Saya. Hanya ingin memberitahu. Dan mengirimkan raja. Ke perkampungan kanibal tersebut. Karena wilayah itu. Adalah masih wilayah bertanggung jawabannya. Kalau saya harus dihukum mati. Hanya karena itu. Maka saya pun. Akan mengajukan banding. Selama ini. Baginda raja. Telah memberiarkan perkampungan tersebut. Dalam kelaparan. Dan dalam ketidakketahuan. Tentang sesuatu yang halal. Sehingga mereka. Selalu membunuh orang yang masuk kampung mereka. Dan memasaknya. Serta memakannya. Sebagai seorang raja. Maka bertahun-tahun membiarkan kampung itu. Itu pun termasuk dosa yang sangat besar. Kalau saya membohongi raja satu kali. Tetapi baginda raja bertahun-tahun membiarkan masyarakat tersebut. Di dalam perilaku yang tidak baik. Akibat daripada kelaparan. Maka berapakah kalau dihitung dosa dari seorang raja. Yang membiarkan masyarakatnya seperti itu. Mohon pertimbangan hakim. Ini hakim bingung. Celingak-celinguk hakim semuanya. Mau memutuskan bingung. Mau mengembalikan menyalahkan raja juga bingung. Ya raja. Tapi alasan Abu Nawas juga cukup mendasar. Ini Harun al-Rasid. Sang baginda raja. Menundukan kepala. Dan dia. Menggelengkan kepala. Serta termenung. Di dalam hatinya dia bergumam. Betul juga Abu Nawas. Berapa banyak dosa saya. Telah membiarkan masyarakat saya kelaparan. Sehingga melakukan hal yang dilarang oleh agama. Ya Tuhan. Ampuni saya. Akhirnya. Sebelum. Para hakim memutuskan. Baginda raja Harun al-Rasid bangun dari tempat hidupnya. Wahai hakim. Atas dasar alasan. Daripada Abu Nawas. Saya cukup mengerti. Bahwa dirinya melakukan satu kesalahan. Tetapi. Ternyata. Saya telah melakukan kesalahan bertahun-tahun. Terhadap masyarakat saya. Untuk itu. Saya secara pribadi. Memaafkan Abu Nawas. Karah hakim mengetok palu. Abu Nawas. Tidak jadi. Dihukum. Mati. Oh. Semua rakyat. Bersorak dan tersenyum. Oh. Hidup Abu Nawas. Hidup. Baginda raja Harun al-Rasid. Menghampirilah sang raja. Kepada Abu Nawas. Sambil membuka tali ikatan tangannya. Abu Nawas. Maafkan saya. Saya emosi. Lain kali. Jangan pakai trik seperti ini ya. Jadi. Tidak usah bertele-tele. Ya. Kata Abu Nawas. Wahai baginda raja. Semua masyarakat di sini. Semua rakyat di sini. Pasti mencintai baginda raja. Termasuk saya. Saya sangat cinta sama baginda raja. Saya sangat sayang sama baginda raja. Saya tidak ingin. Dari kesalahan baginda raja. Yang kecil ini. Terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat melakukan hal yang tidak baik. Dan baginda menerima balasannya. Saya tidak ridho. Demi Allah. Saya tidak ridho. Kalau baginda raja. Di akhirat nanti. Dihampiri malaikat. Dan dibikin bubur. Terima kasih kerana menerima 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 kasih kerana